Ini supaya lebih jelas kelihatan Ini di posisi mode AV atau blueback Ini adalah salah satu contoh Jika terjadi kerusakan Di rangkaian pump up out vertical Oke kita kasih gambar seperti apa Ya seperti ini ya penampakannya ya Ada garis di bagian atas Dan jika layar gelap Garisnya agak tidak kelihatan Namun kalau layar sangat terang Akan sangat jelas juga garisnya Oke kerusakan seperti ini Bisa terjadi di semua TV ya Kebetulan untuk ini TV jenis Cina Mesin Cina Wecom Dan di TV apapun ya Di TV LG, Polytron, Sharp dan lain-lain Saya sudah pernah mengalami kerusakan seperti ini Ada garis di bagian atasnya Dengan kerusakan Elko Pump Out Vertical Oke nanti langsung kita selesaikan masalahnya Kita buktikan dengan mengganti Elko nya Oke untuk Elko Pump Out Vertical Di TV ini TV jenis Cina ya Wecom, One Sonic dan lain-lain Ini kita cari dari VCC input vertikal Atau tegangan vertikalnya 24-30V biasanya Ini dari tegangan utamanya Dapat resistor Dan disini langsung dapat kaki IC ya Sebagai input VCC vertikalnya Atau tegangan vertikalnya Ciri-cirinya adalah setelah diuda ini Ini di VCC vertikal dapat diuda Tepatnya di kaki anoda Ini katodanya disini Ini tegangan atau arus mengalir dari anoda menuju katoda Lalu dapat Elko Kaki positif Sementara kaki Elko negatifnya dapat pin IC Ini adalah Elko Pump Up Out Vertical Dengan kerusakan seperti tadi Ada beberapa garis di bagian atas Untuk seringnya biasanya ya Kemungkinan besar sekali Yang rusak adalah Elko ini Kita akan coba langsung mengganti saja Tanpa mengecek Elko nya Kita buktikan bahwa Elko ini memang yang rusak Ini Elko nya Dan untuk nilainya ini ya Biasanya kalau aslinya nilainya 100uF 35V Ataupun di TV lain seperti Polytron dan lain-lain Ada yang 100uF 50V Untuk voltage tidak begitu bermasalah Yang jelas 35V ke atas Sedangkan untuk mikrofaradnya ini kebanyakan 100uF Dan nanti saya akan menggantinya dengan ukuran kapasitas yang lebih besar Karena untuk mencegah terjadinya kapasitas yang kering lagi atau berkurang lagi Seperti ini sebenarnya penyakitnya adalah kapasitasnya yang berkurang Saya akan menggantinya dengan 220uF 35V Seperti ini Elko nya Ini adalah Elko kualitas bagus Yang saya punya Oke langsung kita solder Elko nya Dan setelah kita ganti Elko nya Langsung saja kita lihat untuk penampilan gambarnya Kita colokin stacker nya Dan TV sudah hidup ini Oke sudah celing di bagian atasnya Di bagian atas sudah bersih Tidak ada lagi garis-garisnya Kita pindah ke posisi AV Supaya lebih jelas lagi Di blue bag atau layar biru Ya kita saksikan sudah bersih ya Sudah hilang garis-garisnya Oke demikian untuk contoh dari kerusakan Elko Pump Up Out Vertical Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih